Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di mini mini moto nah siapa disini yang kesulitan menyetting rantai ya menyetting rantai atp 125 commander maupun atp sejenisnya yang sama model rantai belakangnya disini kemarin ada beberapa permintaan dibuatkan tutorial cara setting rantai untuk atp terutama di atp 125 commander yang versi terbaru dan juga atp 200 nah ini hampir sama ya kemarin katanya sempat ada yang wah ini gak bisa disetel katanya udah kenor rantainya seperti ini udah kenor gak bisa disetel jadi berisik malahan ada yang dipotong rantainya malahan ada yang diganti gearnya malah digedein simple sekali tidak usah pusing sebetulnya ini barang ini dibuat ini pasti ada untuk cara settingnya cuma mungkin banyak yang belum tau ini saya kasih bagi yang gak tau cara menyetel rantai nah obeng ini posisi rantai kenor ya rantai kenor nih biar pada tau ya nanti tonton aja videonya ini posisi kenor kita mau dikencangkan rantainya ya nah oke kita kencangkan caranya ini baut ini baut yang dua biji ini dikenorin ya kenorin bautnya udah kenor kan terus kalau di 125 komender itu disini ada juga baut satu nih nah sebelah kanan ini kendorin juga nah kalau sudah dikenorin ini udah kenor nih baut ini baut ini udah kendor terus baut yang ini juga udah kendor tuh yang depannya sebelah kanan nah kalau udah seperti ini ini tinggal diputar ya tuh diputar ke atas itunya nah diputar tapi ini syaratnya harus harus kendor ininya baut ininya ya nah ini ininya diputar nih ininya nih ini 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 nah kalau diputar ke bawah itu jadi kendor kalau kalau coba dikatasin ke atasin dihabiskan ke atas udah tuh udah kenceng udah kenceng mudah ya jadi ini barang dibikin pastinya ada cara untuk nyetingnya seperti itu cuma kebanyakan ada yang gak tau makanya di video kali ini saya kasih tau begitu oke ya kalau sudah kenceng kayak gini tinggal dikencengin lagi ininya dua baut belakang satu nah ini saya pakai kunci berapa tuh 14 14 sama 13 kencengin lagi coba kencengin kalau udah kenceng yaudah ini nanti kalau kenor lagi kan kalau dipakai pasti kenor lagi kan kalau sering dipakai kenorin lagi ininya kencengin diputar ke atas ininya nih tengahnya nih yang ada aluminiumnya asnya kencengin paham ya terima kasih nih sudah nonton tutorialnya jadi yang belum paham cara setting rantai tonton video ini gak usah diganti rantai ganti gear supaya ini gak usah langsung aja kencengin seperti ini oke terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati